Jelang Pemilihan Umum 2024 KPU Kabupaten Nganjuk menggelar Sosialisasi Peraturan KPU No. 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Kegiatan yang berlangsung di front one Ratu Hotel ini pun bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait keputusan KPU Pusat dalam penentuan dapil dan alokasi kursi. Menurut Divisi Hukum dan Pengawas KPU Kabupaten Nganjuk Yudha Harnanto, sosialisasi tersebut penting untuk digencarkan kepada masyarakat sebagai pengetahuan jelang pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam pemilu tahun 2024, Kabupaten Nganjuk mengalami perubahan jumlah kursi. Dari dapil 1 hingga dapil 5, KPU Nganjuk menyediakan 10 kursi berbeda dengan tahun pemilu sebelumnya. Pada prinsipnya kita mengadakan sosialisasi tentang gabil. Perkabilan masyarakat tahu persis tentang gabil yang ada di Nganjuk ganti banyak. Karena pada tanggal 1 dan 11, BISO ini ada tahapan untuk pendaftaran bakal calon KIS Natip, yakni BPRD Kabupaten Nganjuk. Nah ini kan selalu beririsan, selalu berkaitan ya antara gabil dan pencalonan bakal calon BPRD Kabupaten Nganjuk. Sehingga masyarakat tahu persis nanti berapa dabilnya, kecamatan apa saja, ya nanti enak masyarakatnya. Sehingga kami mengundang semua stakeholder yang ada di Nganjuk, masuk teman-teman media, ada di misi, dan semuanya. Organisasi-organisasi masyarakat, sehingga akan lebih masif sosialisasi-sosialisasi. Ada poin penting tadi yang disampaikan dari hasil sosialisasi, menurutnya itu poin yang paling penting, yaitu tentang jumlah kursi. Yang dulunya di dabil 1 ada 11 kursi. Untuk pemilu yang ini nanti, di dabil 1 menjadi 10 kursi, dan di dabil 5, yang dulunya ada 9 kursi, sekarang menjadi 10 kursi. Sehingga praktis dengan Nganjuk, lebih enak hafalannya, di dabil 1 sampai dengan dabil 5, semua 10 kursi. Acara ini turut dihadiri seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk, bawah selu Kabupaten Nganjuk, camat, perwakilan partai politik, sejumlah OPD, serta unsur lain. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV